Terence Buhiri kemungkinan besar tidak akan lagi bermain di Borneo FC musim depan guys. Dia sudah sangat dekat dengan salah satu klub dari Liga Eropa. Klub mana yang siap mengontraknya? Hai guys, selamat datang di Fakta Nyata. Buat kamu yang belum subscribe, boleh dong buat klik tombol subscribe atau berlangganan gratis yang ada di bawah video ini. Aktifin juga logo loncengnya guys, biar kamu jadi yang pertama nonton kalau kita upload video terbaru besok. Oke, lanjut. Pemain muda milik Borneo FC, Terence Buhiri nampaknya selangkah lagi akan bermain di Liga Eropa guys. Salah satu klub Kroasia disebut-sebut sudah sepakat soal gaji dan durasi kontrak untuk winger lincah kelahiran Papua tersebut. Namun ia sendiri masih merahasiakan nama klub yang sudah menghubunginya itu. Tak hanya itu guys, dua klub Liga Thailand dan satu klub dari Liga Malaysia juga menyatakan minat untuk merekrut pemain bernomor punggung 28 itu guys. Hal itu terjadi karena kompetisi di dua negara itu dikabarkan akan menerapkan kuota khusus pemain Asia Tenggara. Sebagai informasi nih guys, Terence Buhiri mulai mencuri perhatian sepak bola dunia setelah aksi soloran fantastis kalah mencetak gol ke gawang Mitra Kukar pada laga lanjutan Liga 1. Buntutnya pemuda 22 tahun itu langsung menjadi pembahasan dan dipantau sejumlah media internasional guys. Nah gimana nih guys pendapatmu? Ada tiga tawaran besar dari Kruasia, Thailand dan Malaysia untuk Terence Buhiri. Kali gimana sebaiknya ia bermain? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar guys. Like video ini jika kamu suka dan dislike saja jika tidak suka. Thanks buat kamu yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys! sub indo by broth3rmax